Pagalaran seni yang diselenggarakan di Taras Jendal Cibiru merupakan serangkaian acara Menuju Pes-Pes. Acara ini juga salah satu program kerja Himna Jurnalistik di Damsi. Berikut liputannya untuk Anda. Diadakannya pagalaran seni yang diselenggarakan oleh Himna Jurnalistik ini merupakan serangkaian acara Menuju Pes-Pes pada 24 November 2019 nanti. Bertemakan Art and Journalism, acara ini merupakan wadah bagi anak jurnalistik UUN Sunan Gunung Juti Bandung untuk berekspresi. Sebenarnya tujuan ini itu untuk wadah buat masyarakat jurnal yang bisa berkreasi. Makanya kita buatin acara pakelaran. Soalnya kita kan bikin Pes-Pes juga. Nah di Pes-Pes kita kan narik anak jurnal gitu. Makanya kita inisiatif adain pakelaran buat para UKJ warga jurnal juga untuk berekspresi. Jadi ini wadah untuk berekspresi warga jurnal. Sebenarnya target dari ini tuh kita pingin gitu memotivasi buat warga jurnal itu untuk kembali semangat gitu dalam berkesenian lah. Soalnya kan kita tahu jurnal sekarang sedang turun dari keseniannya makanya kita coba buatin wadah buat memotivasi, memicu semangat lagi buat berkreasi kayak gitu. Ini pure kita kesenian gitu. Mulai dari seni musik, terus ada seni tari, seni suara juga ada, ada seni drama kayak gitu. Yang membedakan sebenarnya mah cuma dari tujuannya sih. Kita tujuannya ya untuk berkreasi sedangkan kita kan prokar-prokar lain untuk wadah belajar gitu. Jadi kan prokar kita ada untuk belajar, ada untuk tampil. Nah disini untuk wadah tampilnya mereka yang sudah belajar kayak gitu. Intinya kalau dari saya ya jangan, jangan males lah. Apalagi berkesenian soalnya seni itu butuh lah buat orang. Karena kita bisa melampiaskan emosi, nafsu, bisa dengan cara positif yaitu dengan berkesenian kayak gitu. Ada pun bintang tamu yang ikut memeriahkan acara ini diantaranya, Kanaka Band, Jaipur Band, Alperi Bom, Riungan Suwanten Jurnalistik, Seni Tari Mahasiswa Jurnalistik, Orkes Sutra, dan masih banyak lain. Keren ya dari panitianya, gak nyangka gitu bisa bikin acara sebagus ini. Bagian pas ada Orkes Sutra, goyangnya mantep. Pasti ikut lagi kayak face to face, pokoknya harus nonton face to face di Arca Manik. Kesannya buat acara ini sangat meriah ya, rame banget buat nari animo di face to face ini cocok lah gitu. Terus kesannya ya ini salah satu momentum buat saling mengikat, saling selaturahmi di angkatan jurnalistik. Dari 1998 sampai 2019, insya Allah semua hadir disini gitu. Jadi acara ini harus ada setiap tahun buat saling mengenal, saling sama angkatan. Bedanya kita pertama dari konsep acara biasanya di kampus, sampai ini di luar kampus. Terus keduanya tadi ada gue start dari Orkes Sutra ID. Nah itu salah satu kemajuan itu buat jurnalistik. Karena mengundang dari pihak luar, jadi kita itu terbuka untuk luar. Begitulah hamarian yang tersaji di pagalaran seni road to face to face kali ini. Sia Tina Sisilawati, besok akur yang bertugas melaporkan untuk jurnal pesisi. Terima kasih. Terima kasih.